selamat menikmati bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga untuk mendukung semangat perjuangan kami memberantas anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita selamat menikmati selamat menikmati keberanian do you want those things in your life yes sir i do too be in peace with you this word in Arabic is one it's five words in English you know what the word is in Arabic? islam islam Kali ini di Fakta Islam TV Saya akan mereview informasi soal tutup usia Atau meninggal atau wafatnya pendeta yang cukup kesohor Di dunia apologet di Youtube Yaitu Pak Pendeta Dr. Mangapul Sagala Beliau diinformasikan meninggal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Informasi yang lebih lengkap nanti kami akan informasikan sahabat Ini cukup mengejutkan bagi saya pribadi Karena saya kemarin pagi sempat memposting video reaction beliau Ketika berdialog dengan apologet muslim Trin Slayer alias Kores Yaitu ketika beliau mengangkat tema Namun beliau belum selesai dialognya sepertinya ya Nanggung gitu ya Pertanyaan Kores juga belum ditanggapi Langsung main kick ya Seperti yang beliau berusaha untuk Kores tidak lama-lama di situ Dan sepertinya juga Kores di cegat untuk tidak masuk lagi Ya ini luar biasa Dan ini menjadi bahan konten yang di reaction banyak orang ya Terutama apologet muslim Seorang pendeta yang ketika menerima Trin Slayer di situ Tapi sikapnya di endingnya seperti itu Dan pendeta Mangapul beliau juga mengatakan bahwa Yesus tidak menerima wahyu Dan itu yang saya tunjukin bantahannya di video reaction yang kemarin Silahkan bagi yang belum menyimak silahkan lihat di video yang diposting kemarin pagi Ya di channel ini ya silahkan ditonton Nah tadi malam saat saya lihat komentar di video ini Ya maksudnya video yang kemarin itu Tentang reaction dialog pendeta Mangapul Sagala dan Trin Slayer Nah disitu ada yang menulis soal Pak Pendeta Mangapul meninggal Nah saya karena dari siang sampai malam baru pulang Karena ada kegiatan di luar Saya tidak mengupdate informasi terakhir di dunia Youtube Sehingga saya tidak tahu persis seperti apa perkembangannya Dan begitu saya lihat informasi maaf Komentar itu bahwa Pak Pendeta Mangapul Sagala meninggal Saya juga kaget Tapi saya pikir ya mungkin iseng ya Biasa di komentar kadang lebayu gitu ya Terus saya cerai informasinya ternyata benar ya Benar ya bahwa Pak Pendeta yang fenomenal ini Benar-benar diinfokan meninggal Ya jadi Ini yang akan saya bahas lebih lanjut Terkait dengan beliau Namun sahabat Sebelum saya bahas lebih lanjut lewat media ini Saya ajak sahabat muslim untuk tidak menghujat beliau Sekali lagi tidak menghujat beliau Mendiang Pendeta Dokter Mangapul Sagala ini Apalagi mengait-kaitkan kematian beliau Dengan sepak terjang beliau Yang dinilai menghujat Islam Soal hal itu biarlah berurusan dengan Allah SWT Karena kita tidak ada hak menghakimi lagi Karena yang bersangkutan itu sudah tutup usia Hanya Allah yang maha tahu Apa dan bagaimana Sebab seorang meninggal Termasuk Mendiang Pak Dokter Pendeta Mangapul Sagala Kalau ada pendapat-pendapat Atau argumentasi beliau Yang penting direspon Sebagai pelajaran Silakan itu boleh-boleh saja Pendapatnya yang kita bantah Tapi jangan menghujat Jangan mengkait-kaitkan dengan aktivitas apologetika beliau Yang Apa Hujatannya sama sekali tidak Punya nilai keadaban ya Misalnya ya itu tadi Misalnya oh gara-gara Begini lalu beliau meninggal Jangan begitu ya Gak pas seperti itu Nah Atau kalimat-kalimat yang sejenis Saya baca karena dikomentar Agak miris juga Jadi jangan seperti itu ya sahabat Kita jaga Marwah Kita jaga adab muslim Rasulullah SAW Ketika lewat rombongan Yahudi Yang mengantarkan Mayatnya ke pemakaman Mayat Yahudi itu digotong Dibawa ke pemakaman Rasulullah Ikut berdiri Ketika iring-iringan mayat itu lewat Ya Lalu sahabat memberitahu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bahwa yang lewat itu adalah Mayat Yahudi Dan Rasulullah menjelaskan bahwa Iya itu juga manusia Ya kurang lebih seperti itu Bahwa Masya Allah Jadi Islam itu Mengajarkan seperti itu Jadi kuda meninggal Jangan lagi di Diperlakukan sedemikian rupa Yang keluar dari nilai-nilai keadaban Nah Jadi Rasulullah SAW sudah seperti itu Padahal kita tahu bahwa Akhlak Yahudi Terhadap Nabi di masa itu Kadang-kadang kelewatan ya Luar biasa Tapi kalau sudah meninggal Ya sudah selesai Kita hormati sebagai Sesamah manusia Ya Apapun amalannya Ya semuanya sudah selesai Tidak bisa lagi punya hak jawab Karena sudah meninggal ya Jadi jangan dihakimi Di luar kapasitas kita Sebagai manusia Kita ambil hikmahnya Jangan menista Ya Kan begitu ya Ya jadi mudah-mudahan Sahabat setelah ini Di komentar Jangan komentar yang Sifatnya menghujat Ya Yang sama sekali Tidak ada kaitannya Dengan hal-hal yang penting Kita Komentari Sekali lagi Kalau pendapatnya Pendapat beliau Ada yang tidak setuju Silahkan disampaikan Bahwa saya tidak setuju Begini-begini Tetapi jangan menghujat Jangan Menyampaikan komentar Yang sama sekali Tidak ada Korelasinya Dengan Apa yang beliau Sampaikan Kan begitu ya Oke sekarang Mari kita Review berita Yang menginformasikan Tentang meninggal dunianya Pak Pendeta Mangapul Segala ini Disini di Beritasubang.com Yang diposting Tanggal 6 Agustus 2022 Pukul 17 Lewat 51 Pendiri Perkantas Mangapul Sagala Meninggal dunia Berikut profil Dan biodatanya Gitu ya Nah disini berita Subang Pendiri Persekutuan Kristen Antar Universitas Universitas Perkantas Mangapul Sagala Meninggal dunia Pada 6 Agustus 2022 Kabar Duka Wafatnya Mangapul Sagala Disampaikan Kerabat Helena Sinaga Melalui Laman Facebooknya Menurut Aleksnan Lohi Seorang Staff Perkantas Almarhum Ini pakai Kata Almarhum Padahal Almarhum Ini kata Khas Islam Sahabat Almarhum Ini artinya Orang Yang mendapat Rahmat Allah Subah Nawa Ta'ala Ya dalam Islam Seperti itu Tapi ini Yang Muslim Menggunakan Istilah Almarhum Oke lah Ini Indonesia Nah Saya ulangi Menurut Aleksnan Lohi Seorang Staff Perkantas Almarhum Mendapat Serangan Jantung Jumat 5 Agustus 2022 Malam Namun Hingga Sabtu 6 Agustus 2022 Siang Kondisi Kesehatan Terus Menurun Sehingga Wafat Eh Hingga Wafat Ya Jadi berarti Beliau itu Kena Sakit Jantung Ini di Tanggal 5 Agustus Sehari Sebelumnya Dan di Hari Sabtu Beliau Dinyatakan Meninggal Ya Saat ini Jenazahnya Disemayamkan Di STT Trinity Pra Parapat Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat Sumatera Utara Dan Minggu 7 Agustus 2022 Akan Dibawa Ke Jakarta Oh ya Mungkin Tetapnya Di Jakarta Mangapul Sagala Yang Mendapat Gelar Dokter Teologia Dari Trinity Theological College Singapura Merupakan Hamba Yang Berani Dan Belak-belakan Dalam Melakukan Pelayanan Ya Soal ini Kita Tidak Ragukan Lagi Ya Saya Kadang-kadang Menyimak Apa Yang Ditegaskan Oleh Beliau Memang Cukup Cukup Dahsyat Cukup Militan Dan Cukup Keras Dan Beliau Berdebat Keras Dengan Beberapa Pendeta Lain Sama-sama Kristen Ya Dalam Menjelaskan Tentang Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Ya Jadi Perlu Sahabat Pahami Bahwa Di Kristen Ini Walaupun Sudah Lebih 2000 Tahun Itu Mereka Belum Sepakas Soal Konsep Ketuhanan Seperti Apa Wajar Kalau Pak Mangapul Sagala Kemudian Terlibat Perdebatan Yang Sangat Luar Biasa Dengan Pak Pendeta Isra Soru Pak Josua Tewu Dan Yang Lainnya Ya Jadi Banyak Sekali Lawan Debat Beliau Bukan Di Islam Tetapi Yang Sesama Kristen Luar Biasa Dan Inilah Ciri Khas Pak Mangapul Sagala Sangat Luar Biasa Militan Soal Membela Keyakinan Mangapul Sagala Berpendapat Bahwa Manusia Harus Bekerja Sesuai Panggilannya Untuk Mengganti Ukuran Kesuksesan Dengan Kesetiaan Dan Integritas Dan Harus Hidup Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Ya Ini Universal Ya Pesannya Ya Saya Walaupun Serah Muslim Juga Mengapresiasi Beliau Kalau Pesannya Seperti Ini Kan Asik Ya Sifatnya Universal Menurut Mangapul Sagala Keinginan Untuk Mendapatkan Sesuatu Secara Instan Merupakan Penyebab Maraknya Praktik Korupsi Dan Penyelewangan Di negeri Ini Setuju Setuju Juga Soal Ini Karena Sekali Lagi Ini Pesan Pesan Universal Yang Tidak Terkait Persoalan Agama Jadi Siapapun Itu Bisa Menyampaikan Walaupun Saya Berbeda Keakinan Dengan Pak Mangapul Sagala Tapi Kalau Pesannya Pesan Pesan Moral Sifatnya Universal Seperti Ini Saya Juga Setuju Ya Oke Nah Berikut Disini Masih Komentar Beliau Pak Kutipan Dari Penyataan Pak Mangapul Sagala Ironisnya Hal-hal Yang Instan Itu Juga Sudah Merasuki Gereja Saat Ini Ya Berarti Beliau Juga Prihatin Ya Kita Tahu Ya Pihak Gereja Juga Banyak Problem Mantikanya Ya Walaupun Di luar Kelihatan Asik Asik Tetapi Di Internal Sebenarnya Juga Banyak Problem Ya Banyak Problem Tentang Skandal-skandal Seperti yang Disampaikan oleh Pendeta HTD Ya Henry Tan Dianta Gitu Ya Kemudian Dibongkar Juga oleh Paul Zhang Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Seperti Apa Faktanya Di Dunia Gereja Kemudian Disini Kalau Kita Lihat Profil Dan Biografi Beliau Pak Mangapul Sagala Ini Ya Nama Pendeta Doktor Insinyur Victor Mangapul Sagala MTH Ya Magister Teologi Ya Ternyata Nama Depan itu Victor Ya Bukan Mangapul Sagala Langsung Tapi Victor Mangapul Sagala Beliau juga Isnyur Ya Tempat datang Lahir Mak Bonandolok Samosir 19 Mei 1956 Sudah cukup Sepuh Beliau ya Di Samosir Ternyata Di Pulau Danat Toba Samosir kan Pulau Di tengah Danat Toba Itu ya Beliau lahir Di sana Luar biasa Oke Pekerjaan Staff Perkantas Jakarta Dosen Perjanjian Baru Beliau seorang dosen Ya Seorang Di dunia Keilmuan Di dunia Apa Apologet Ya Kemudian Istrinya Dokterando Junike Apa ini BR Sihaan Boru Boru Sihaan Ya Anaknya juga ada Berapa orang Di sini ya Oke Jadi ini sekilas Tentang keluarga Beliau Dan coba Kita buka Di laman Berikutnya Oh ya Di sini Tentang Latar belakang Pendidikan Kita lihat Di sini Isnyurnya Oh Isnyur beliau Ini ternyata Fakultas teknik Universitas Indonesia Di UI Oh Ternyata Beliau Isnyur loh Sahabat Fakultas teknik Ya Kemudian Ini Magister Div Trinity Teologi Itu di Singapura Kemudian Magister Teologinya Juga di Singapura Kemudian THD Ini Dokter Teologinya Trinity Teologi College Ini di Apa Si Gis Apa ini ya Oke Kemudian Riset Selama 6 bulan Di Cambridge Inggris Dissertasinya Apa ini The Glory Of Jesus In The Gospel Of John Oh ya Jadi dia Pengalaman di luar negerinya Juga luar biasa Nah ini ada pengalaman internasionalnya Ya Kayaknya cukup Banyak Masih ada lanjutannya Ini karya tulis yang telah dipublikasikan Ini cukup banyak ya Saya baca disini Cukup banyak karya tulis beliau Ada 13 item disini Ya mulai dari Kemudian Yesus Menyingkap Kristologi Yohanes Rahasia hidup Bahagia Ya Mengapa ada penderitaan Dan seterusnya ya Ada 13 poin disini Menjadi karya tulis beliau Dan Mangga Pulsa Galat juga Telah Menciptakan Lebih dari 20 lagu-lagu Rohani Yang dikenal luas Di Persekutuan Persekutuan kampus Persekutuan kampus Ya jadi beliau aktif Ternyata bukan hanya di Apa Bukan hanya di Dunia Apa Apologetika Tetapi juga Ini lagu-lagu rohani Sampai 20 lagu rohani Ya ciptakan Cukup seniman juga beliau ya Oke itu tentang Pribadi ya Profil Biografi Pendeta Doktor Victor Mangga Pulsa Galat Magister Teologi Yang cukup Luar biasa Oke Nah sekarang Saya akan Mengulas tentang Salah satu isu Yang disampaikan oleh Mendiang Pendeta Mangga Pulsa Galat ini Yang saya juga Dari kemarin Sebenarnya pengen Review soal ini Tetapi ini baru Sempat ya Saat beliau Ternyata juga sudah Jadi Sudah meninggal ya Oke Dan yang begini Saya contohkan bahwa Yang begini Boleh kita jawab Sahabat Boleh kita jawab Ini sebagai Pembelajaran Dan Tidak bermaksud Menghujat Yang sudah Meninggal Yang kita Permasalkan Adalah gagasannya Kalau menurut kita Ada kurang pas Mari kita jawab Tapi tidak perlu Menghujat Pribadi beliau Oke Nah disampaikan Di berita terkini Aidi Makassar Disini judulnya Sentil Islam Pendeta Mangga Pulsa Galat Kalian yang banyak Fitnah Yesus Ya Ini dimuat Di terkini Pada 2 April 2022 Itu belum terlalu lama ya Sekitar Kurang lebih 4 bulan yang lalu ya Oke Nah disini Diberitakan Pendeta Kontroversial Mangga Pulsa Galat Lewat sebuah videonya Menyentil keras Umat Islam Yang menurutnya Banyak Paling banyak Melontarkan fitnah Dan memahki Yesus Kristus Nah ini Kalau saya membaca Begini Agak miris juga Ya karena Memang walaupun mungkin Ya walaupun mungkin Ada yang Melontarkan fitnah Atau memahki Yesus Tapi secara umum Sebenarnya kita Dalam Islam itu Tidak boleh Ya tidak boleh Mungkin ada Sebagian Muslim Yang gak begitu Paham Soal Apa Peribadi Yesus Sehingga Memfitnah Atau memahki beliau Tapi secara Akidah Kita gak boleh Karena dalam Islam termasuk Saya Sendiri punya Keyakinan Yesus Kristus Adalah sosok Yang sama Nabi Isa A.S. Anak Maryam Ya Terlepas dari Perbedaan Cara Peribayatan Antara Al-Quran Atau Al-Hadis Dengan yang ada Di Bible Tentu di perusahaan lain Tapi dalam Sebuah keyakinan Yang utuh Bahwa Saya memahami Yesus Kristus Adalah Nabi Isa Yang saya imani Hanya berbeda Di peribayatan Dalam Perbedaan Keyakinan Nah Jadi Gak boleh Muslim menghina Apalagi Melecehkan Yesus Kristus Gak boleh Sama sekali Saya tekankan Disini Gak boleh Kita Muslim Itu Menghina Melecehkan Yesus Kristus Baik Sebagai Sembahan Kristen Maupun Yang kita imani Sebagai Nabi Isa A.S. Tidak boleh Kita Melecehkan Itu Bahkan Kalau saya Boleh berkata Sebenarnya Yang harusnya Tersinggung Disini Juga Muslim Ya Kenapa Tersinggung Karena Dalam Iman kami Kepercayaan Kami Bahwa Yesus Itu adalah Nabi Isa A.S. Seorang Nabi Kami juga Harusnya Tersinggung Ketika Yesus Dibuat Gambar Dibuat Patung Dengan Tampilan Yang Aduh Gak Pantas Ya Saya Paparkan Disini Tapi Kalian Sudah Paham Seperti Apa Sosok Yesus Kristus Dalam Penggambaran Saudara Kita Di Kristian Memang Perbedaan Keyakinan Soal Itu Tetapi Kalau Berbicara Soal Ketersinggungan Kita Juga Muslim Boleh Tersinggung Karena Memperlakukan Nabi Yang Kita Imani Kita Muliakan Diperlakukan Seperti Itu Yang Membuat Gambar Patung Dan Moden Moden Kemudian Digantung Di Berbagai Tempat Ya Siapa Coba Dengan Keadaan Yang Nyaris Tanpa Busana Itu Siapa Kan Bukan Muslim Harusnya Kalau Kita Soal Tersinggung Soal Menghina Ya Saya Kira Dalam Perspektif Yang Berbeda Saya Juga Menganggap Bukan Kami Muslim Yang Menghina Tetapi Tetangga Sebelah Oke Nah Video Pendeta Mangga Pusagala Singgung Umat Islam Soal Fitna Terhadap Yesus Itu Diunggah Oleh Kanal YouTube Channel Channel Hansib Oh Ya Betul Ya Seperti Yang Dilihat Pada April 2022 Nah Oh Ya Jadi Ini Berita Ini Mereview Dari Video Yang Diposting Oleh Channel Hansib Oke Saya Langsung Ke Bagian Yang Oh Ya Ini Ternyata Penting Juga Saya Bacakan Dalam Video Berjudul Gawat Bapak Pendeta Ini Mengaku Tahu Segalanya Tentang Ajaran Islam Dalam Al-Quran Tampaknya Awal Tampak Awalnya Mangapur Sagala Mengaku Tahu Persis Dengan Agama Islam Oke Ini Pernyataan Mendiang Mangapur Sagala Ya Ia pun Lantas Memperlihatkan Al-Quran Terjemhannya Universitas Oxford Menurutnya Tiap Hari Ia membaca Kitab Suci Umat Islam Itu Tiap Hari Ia membaca Kitab Suci Kitab Al-Quran Ketika Beliau Berdialog Dengan Apa Trin Slayer Juga Memperlihatkan Ada di video Sebelumnya Disini Kutipannya Opung Sudah Tahu Tahu Agama Kalian Kalian Tahu Apa Sama Sama Seperti Al-Kitab Yang Saya Baca Tiap Hari Saya Juga Membaca Ini Saya Merenungkan Dan Ini Terjemahan Oxford Ujar Mangapur Sagala Sambil Menunjukkan Al-Quran Ke Kamera Dari Al-Quran Terjemahan Oxford Itu Kata Mangapur Dirinya Mengetahui Adanya Terjemahan Kitab Tersebut Yang Tidak Tepat Lantaran Merugikan Kan Gitu Ya Dan Saya Tahu Ada Terjemahan Yang Tidak Tepat Karena Mungkin Merugikan Saya Tahu Isi Agama Kalian Saya Tahu Nabi Kalian Tuturnya Nah Ini Ini Tapi Karena Ini dikatakan Ada Terjemahan 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 Oxford Tadi Ya Ya Mungkin Ada Problem Di Situ Jadi Al-Quran Itu Bukan Terjemahan Bukan Terjemahan Al-Quran Andai Kata Misalnya Ada Terjemahan Yang Berbeda Ya Tinggal Kembali Original Tekstnya Seperti Apa Yang Ada Di Hafalan Umat Islam Di Seluruh Dunia Jutaan Umat Islam Menghafal Ayat Al-Quran Artinya Maknanya Seperti Apa Kita Serahkan Kepada Yang Paham Kan Begitu Simpelnya Jadi Kalau Terjemahannya Begini Begitu Terjemahan Bahasa Indonesia Juga Sering Terjadi Problem Dan Itu Akhirnya Dikritik Dikoreksi Dan Itu Kesalahan Bukan Naskah Original Tekstnya Yang Dipersoalkan Tetapi Terjemahannya Namanya juga Terjemahan Alibahasa Belum Tentu Dan Pasti Enggak Bakalan Sama Persis Dengan Original Tekstnya Jadi Terjemahan Itu Hanya Media Pendekatan Untuk Memahami Makna Aslinya Tetapi Persis 100% Tanpa Kesalahan Itu Juga Enggak Namanya Juga Terjemahan Begitu Nah Kemudian Pak Dokter Mangapul Segala Juga Ngatakan Bahwa Jadi Kalau Saifuddin Ibrahim Kalian Bilang Dia Banyak Memaki Banyak Menghujat Banyak Menista Banyak Yang Saya Tahu Dari Apa Yang Disampaikan Pak Saifuddin Ibrahim Kata Mangapul Ya Jadi Dia Rujukannya Nampaknya Kepas Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Toko Kontroversial Yang Pernah Mengusulkan Agar Apa itu 300 ayat Apa 200 ayat Yang diminta Hapus Dari Al-Quran Seperti itu Itu Ngacok Luar biasa Dan Ternyata Pernyataan Yang Orang yang Model Saifuddin Ibrahim Ini juga Dirujuk Oleh Seorang Doktor Pendeta Mangapul Sagala Yang Titilnya Cukup Banyak Tadi ya Ya Ini Agak Disayangkan Agak Disayangkan Beliau Tapi ya Kita harus Memaklumi Sekarang kita Tidak bisa lagi Mendebat Beliau Karena Sudah Maaf Sudah Mendiang Bukan Almarhum Tapi Lebih tepatnya Adalah Mendiang Bila sudah Meninggal Tidak punya Hak jawab Lagi Jadi kita Hanya Mereview Sebatas Seperti Ini Jadi Problemnya Nampaknya Juga Disini Seorang Saifuddin Ibrahim Kok Bisa Dijadikan Rujukan Padahal Kita Kalau Objektif Melihat Kebohongan Saifuddin Ibrahim Ini Juga Luar Biasa Kenapa Yang Mengaku Guru Besar Al-Quran Siapa Saifuddin Ibrahim Pernah Enggak Di Permukaan Bumi Ini Ada Titel Atau Gelar Guru Besar Al-Quran Kuliah Dimana Untuk mendapatkan Gelar Itu Enggak Ada Enggak Ada Kalau Tafsir Ilmu Hadis Ilmu Usul Fikih Banyak Tetapi Guru Besar Atau Profesor Al-Quran Itu Enggak Ada Bahkan Yang Kita Tafsir Penyusun Kitab-kita Tafsir Seperti Ibnu Kasir Seperti Atau Bari Itu Juga Enggak Menyebut Dirinya Sebagai Guru Besar Al-Quran Jadi Enggak Ada Jadi Ngarang Ngarang Saifuddin Ibrahim Walaupun Bacaannya Kalau kita Simak Banyak Yang Salah Yang Perlu Dikoreksi Oleh Anak Kecil Juga Mengoreksi Beliau Bahkan Saifuddin Ibrahim Jangankan Orang Lain Anaknya Sendiri Enggak Ada Yang Percaya Sama Dia Itu Harus Digaris Bawah Itu Jangankan Orang Lain Anaknya Sendiri Saifuddin Ibrahim Sadam Siapa Lagi Berapa Orang Itu Enggak Ada Satupun Yang Percaya Sama Bapaknya Gitu Kan Tapi Bapak Pendeta Mendiang Pak Mengapul Bisa Percaya Dan Menjadikan Saifuddin Sebagai Salah Satu Rujukan Mendengar Ini Juga Problem Yang Menjadi Pelajaran Buat Yang Lain Terkait Dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim Mengapul Segala Pun Menegaskan Bahwa Umat Islam Banyak Mofitna Yesus Ini Kutipannya Sekali Lagi Saudara Terutama Islam Kalian Yang Banyak Mofitna Yesus Ini Juga Perlu Saya Pertegas Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bahwa Secara Akhidah Dengar Sahabatku Saudaraku Yang Kristiani Secara Akhidah Kami Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Menghujat Atau Menghina Yesus Kristus Baik Sebagai Sembahan Kalian Yang Kalian Apa Imani Sebagai Tuhan Ya Juga Sebagai Seorang Nabi Yang Kami Imani Nabi Untuk Bani Israel Yang Lahir Dari Rahim Bunda Maria Perawan Suci Yang Sangat Kami Muliakan Dalam Islam Jadi Tidak Mungkin Kami Menghujat Beliau Kecuali Tapi Saya Tidak Menafikan Ya Mungkin Saja Ada Saudara-saudara Kami Di Muslim Yang Tidak Memahami Persoalan Ini Tidak Paham Itu Seperti Apa Kedudukan Yesus Dalam Islam Kedudukan Nabi Isa Dalam Islam Bahkan Ada Juga Menganggap Bahwa Nabi Isa Itu Nabinya Orang Kristian Dan Sebagian Anak-anak Di Kalian Muslim Ada Menganggap Seperti Itu Ya Saya Pernah Temu Nah Itu Kan Kesalahpahaman Seperti Itu Tak Bisa Dinafikan Tak Bisa Diingkari Tetapi Secara Akhidah Secara Akhidah Kami Tidak Boleh Ya Memaki Apalagi Menghujat Sembahan Agama Manapun Umat Manapun Baik Sebagai Tuhan Maupun Sebagai Nabi Yang Kami Imani Kan Begitu Ya Jadi Ini Harus Saya Pertegas Di Sini Jadi Ada Bila Mana Ada Yang Berfikir Seperti Halnya Yang Disampaikan Oleh Pak Mendiang Mangapul Sagala Ini Saya Pertegas Seperti Itu Bahwa Kami Tidak Boleh Bahkan Haram Hukumnya Memfitnah Menista Menjelek Jelekan Seorang Sembah Seorang Yang Dijadikan Sembahan Atau Objek Yang Dijadikan Sembahan Ya Termasuk Dalam hal ini Yaitu Yesus Kristus Yang Dalam Iman Kristiani Dianggap Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kan Begitu Ya Namun Ya Perlu Juga Dipahami Bahwa Persoalan Pelecehan Atau Penghinaan Seperti ini Seperti yang saya Sampaikan Di awal Tadi Ya Tidak Melulut Juga Datang Dari Muslim Ya Coba Di Introspeksi Sahabat Ya Introspeksi Di Saudara kita Di Kristiani Yang Membuat Patung Yang Menggambar Sosok Yesus Bahkan Dibuat Karikatur Bahkan Dibuat Olo-olokan Di Di Youtube Ya Banyak Ya Yang memparodikan Yesus Kristus Itu Bukan Muslim Ya Jadi Harusnya Dikoreksi Lebih Internal Kenapa Kita bisa tahu Bahwa Yesus itu Seperti itu Penggambaran Seperti apa Kan lebih banyak Dibuat oleh Saudara kita Di Kristiani Jadi itu Harus kita Sama-sama Dan Sosok Yesus Kristus Baik Muslim Maupun Kristian Harusnya Kita Jaga Apa ya Marwah Beliau Ya Kalau kami Dalam Islam Beliau Adalah Seorang Nabi Kalau Kalian Di Kristian Beliau Adalah Seorang Tuhan Atau Jelmaan Tuhan Atau Firman Yang jadi Manusia Atau Sumpah Saya singgung Di video Sebelumnya Jadi Saya kira Mungkin Itu Sahabat Poin Yang perlu Saya Luruskan Juga Terkait Apa yang Diungkapkan Oleh Mendiang Pendeta Dokter Mangapul Sagala Dan menjadi Pelajaran Atau Hikmah Diambil Oleh Yang Lain Baik Kita Sebagai Muslim Maupun Saudara Kita Di Kristiani Marilah Kita Dialog Marilah Kita Diskusi Kalau ada Yang kurang Pas Kita Silahkan Tanyakan Asal Jangan Apa Seenaknya Menyampaikan Komentar Komentar Yang Jauh Dari Keadaban Jauh Dari Nilai Dialogis Ini Yang Harus Kita Hilangkan Atau Kita Hindari Semoga Ini Memberikan Pencerahan Buat Saudaraku Sesama Muslim Maupun Saudaraku Dikristiani Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Saya Disini Yang Mungkin Terselip Ada Hilaf Dan Salah Sekali Lagi Mohon Dimaafkan Sekian Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Ya Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.